Cah Iwang Baneran yang selalu membahas gosip ya? Dari dulu temen-temen ngapel SMA kita gak ada pacar malah, pacarnya motor. Dan yang paling makin semangat, itu kan kita otak kita gak pernah berpikir dapet duit dari sana. Nah ini, yang baru tuh sempet diterawa gak tuh? Yang baru gila itu, itu lolos itu. Oh pernah kelolosan. Iya, kelolosan ini. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas disini. Sekarang di ngabers bersama The One and Only, Cah Iwan Baneran. Jos gandos, Cah. The One and Only. The One and Only. Cah Iwan Baneran yang selalu membahas gosip ya? Jadi kalau di dunia entertainment ada silet. Nah Cah Iwan ini siletnya di dunia permotoran. Kita perdukunan busi. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan mengupas tutas. Karena gue banyak banget pertanyaan kepada Cah Iwan nih, Cah. Monggo-monggo Cah, aman. Pokoknya hari ini bebas. Sebelumnya matur numur lah, Cah. Udah boleh main ke rumahnya ini. Waduh, alhamdulillah. Makasih sambal sudah menyambangi gubuk yang tercinta ini. Selalu. Kita terima kasih matur bersampaian. Cah Iwan ini udah jauh lebih senior daripada gue ketika. Di bidang vlogger-blogger lah ya. Enggak lah, Cah Din. Blogger tanya tahun berapa? Blogger itu 2009. 2009? Gue baru mulai YouTube tuh 2015, guys. YouTube tapi sampai duluan. Kita terlambat. Oh iya, 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 iya. Tapi sekarang subscriber sudah disalip sama Cah Iwan. Ah, enggak lah, masih belajar. Dulu konsultasi sama gue, gimana Cah Iwan Youtube gini-gini, sekarang sudah jauh lebih gede daripada saya. Alhamdulhamin. Jadi 2009 udah mulai nge-blog tuh ya? Iya, jadi kalau kisahnya memang enggak sengaja. Jadi kalau kita cerita mengenai dulu itu, awalnya kan saya perhotelan. Jadi hotel, kerja di perhotelan, tapi memang hobinya itu motor. Dari dulu, teman-teman ngapel SMA kita enggak ada pacar. Malah pacarnya motor. Jadi kita selalu kemana-mana motor, drag-drag liar ya, kita pernah ngerasain lah. Udah pernah? Pernah ngerasain, makanya. Mantan membalap liar dulu ya? Karena dulu enggak ada wadah gitu kan, di kampung. Dulu di mana tuh? Di Tulung Agung. Waktu di Tulung Agung. Jadi enggak ada wadah, kita adanya adrenalin ini kan meletup-letup nih, anak muda. Kita disalip emosi. Kita harus nyalip ganti. Setuju. Jaman dulu, ya masih jaman jahiliah lah. Jaman jahiliah. Itu dulu di hotel di Tulung Agung tuh berarti? Oh enggak, kalau di hotelnya aku sempat di Surabaya. Kuliahnya kan Surabaya, kuliah Surabaya terus ke Bali. Oh pernah di hotel di Bali? Sampai di Bali, Riz Carlton. Enggak sama tau. Sekarang Ayana namanya. Wah pernah di Riz Carlton. Ngerasain dulu. Ngerasain, mahal banget itu tapi. Iya, lumayan. Mahal itu. Tapi memang katanya bagus view-nya kan. Terus baru pindah ke Jakarta tahun 1999. Oke. Jadi tahun 1999 itu pindah ke Jakarta pun sebenarnya ada alasannya nih. Kenapa tuh? Di sana enggak diangkat-angkat, Cak. Enggak naik-naik. Enggak naik-naik nih. Enggak dipromosikan. Ya, jadi di sini kita dipromosi menjadi karyawan permanen. Cetanya itu. Masih itu, Huruhara 98. Oh iya, benar-benar. Jadi ke Sudirman, saya kan tanah abang nih dulu di kontrakan. Kontrak dulu sana, itu tembak-tembakan masih ada. Waduh, dalam hati. Iya, dalam hati. Susahnya cari duit ya. Terlalu mati. Wah seru juga ya. Perjuangan. Kita pindah ke Jakarta tuh. Pindah ke Jakarta nih. Nah, dulu kan gari internet, belum inilah. Di kantor itu masuk internet tahun 2007-2008 lah. Awal-awal internet tuh, wah itu semangat banget nih. Kita kan ke handphone, dulu kan WAP. Waduh, WAP ngerasain ya kan. Iya, iya, iya. SDPI, GPX ngerasain lah. Bagaimana kita membuka sesuatu itu lemot sampe jenggoten gak buka-buka nih. WAP, ya Allah tuh udah lama banget. Gue kayak lupa ada kata WAP itu. Kita ngerasain itu, Cadim. Iya, iya, iya. WAP, kemudian GPRS naik pangkat ya kan. HHS, DPA, gak salah ya. Iya, iya, iya. Baru 3G dan 4G. Nah, kalau kita ngerasain untuk pertama YouTube itu kenapa? Dulu sih 2011 sudah membuat YouTube. Tapi namanya upload sampe, aduh jenggoten tadi itu. Betul, betul. Saking lamanya ya. Saking lamanya. Akhirnya kita skip nih. Nah, arahnya dulu yang sangat ngetrend adalah blog, Cak. Nah, dulu terinspirasi siapa, Cak, bikin blog? Jadi gini, blog itu kita dulu kan langganan tabloid nih. Betul. Tabloid biasa lah. Sampai segundung nih tabloid. Tapi suatu saat bahasanya, saya gak sengaja tuh google-google, nemu kok ada review motor. Waktu itu motor generasi pertama, fiction mau dirilis. Oke. Namanya Viper. Jadi 2007 itu kita udah mulai nih. Oh, 2007 udah tau sebenarnya ada blog apa? Ada blog. 2007 mulai isu. Nah, ini makanya. Kenapa Iwan beneran berkembang dalam sebuah isu? Trawangan. Karena gara-gara isu-isu trawangan itu, saya tuh tertarik banget. Anjir, ini di tabloid saya biasanya belum ada nih. Betul. Ini di blog kok sudah ada? Namanya Viper. Sebelum. Jadi teman-teman kalau gak tau sejarah fiction, fiction itu namanya dulu isunya Viper namanya. Dan akhirnya brojol namanya fiction. Itu awalnya. Dan akhirnya, pada kondisinya berjalan, kita sebagai reader ya, dulu kan pembaca. Dulu ada Cafe Motor. Kalau blog ya, sama-sama gak tau. Cafe Motor. Terus sama itu, si tuo blogger, apa? TMC. TMC, si tuo itu. Itu senior itu. Paling senior itu guys. Senior itu. Paling senior itu. Senior. Jadi, itu waktu itu dia blognya Ninja 250. Karena dia beli Ninja. Terus ada juga Triad Mono. Itu senior-senior yang kita baca. Tapi pada titiknya, saya ngerasa nih, kok saya melihat review, ada yang kurang rasanya. Apa itu? Contoh, kita pengen beli motor, itu selalu pengen yang benar-benar real, kupas gitu ya. Contohnya, kita gak maulah, pokoknya yang terlalu teknikal, tapi kita rasin secara umum aja. Getaran mesin gimana? Setuju. Remnya pakem gak? Suspensinya kalau kena gajukan, empuk atau enggak? Atau malah kasar? Itu gak dijabarin. Nah, disitulah saya mikir, kayaknya saya bisa deh, kalau begini-begini. Nah, itu awalnya tuh tadi. Setuju. Jadi, 2009 pertama kali, kita membuat blog, itu pun masukin gambar jenggoteng juga tuh. Gila, gimana masukin gambar tuh? Terus, belum kencang sih? Masih belum kencang internet itu? Belum kencang. Jadi, makanya kita research terus ya. Dulu tuh gak bisa yang gede-gede, udahlah kuota. Ini saya ngetik aja, itu pake itu, modem. Masih telekomunitas instan? Betul, betul. Lama sekali ya? Lama sekali. Pokoknya itu, perjuangan, tapi yang sangat saya exciting adalah ketika buat blog. Konsepnya awal itu adalah, apa adanya? Saya gak mau terlalu dikungkung dalam sebuah etik-etik bahasa yang baku ya. Makanya udah, boso jawa apa yang ada di otak, keluarin. Suspensi, kenyot-kenyot. Pada suspensi impu, kita bahasanya lebih celanah gitu ya. Tapi itu semuanya memang bahasa harian, pergaulannya. Jadi memang, Caiwan dulu ada suatu keresahan lah ya. Kayak kok ini gak ada review yang kayak orang biasa gitu? Bahasanya biasa. Ada sesuatu yang aku ngeliat, ada yang kurang gitu loh. Dan dari situlah muncul opportunity untuk bikin blog. Betul. Opportunity bikin blog, tapi dengan bahasa yang gak jelas. Tapi ternyata malah jadi punya penikmat tersendiri ya. Alhamdulillah sih, responnya bagus banget. Jadi, wah itu, saya di komenin aja seneng banget ya. Dulu ada yang komen. Setuju, setuju. Seneng banget di komenin, terus kerasa makin exciting. Dan, yang paling makin semangat, itu kan kita, otak kita gak pernah berpikir, dapet duit dari sana. Nah, ini pertama kali dapet duit dari sana itu kapan gitu? 2009 mulai. 2009 mulai. Ya kan? Itu udahlah, pokoknya kita, apa, memenuhkan hasil karya semuanya. Hanya pertemanan, maksudnya kita makin banyak temen yang tak tahu kita seneng banget. Nah, satu tahun setengah setelah itu. Berarti 2011? 2010? Oke, setahun lah. Setahun ya. Setahun lah. Setahun itu, setahun itu, ada satu pabrikan. Oke. Yang ngundang kita. Dead. Dari 2010 ya? Iya. Setahun itu gak ada apa-apa, Cadim. Nah, tapi 2010, berarti udah dilirik ya sama pabrikan ini ya? 2010 itu akhir. Jangan salah. 2009 itu aku Februari loh ya, ngetik. Iya, iya, iya. Udah jadi blog, blogger gitu ya. Tapi, mungkin bulan November 2010 lah. Baru ada kontak, dari salah satu pabrikan. Kontaknya apa? Mas Iwan Banaran, kita ada peluncuran produk baru. Wah, apa ini? Seneng banget tuh. Seneng banget. Waduh, itu semangat ya. jangkrik aku diundang, Cak. Aku juga seneng banget dulu, waktu baru awal nge-YouTube, ya sama lah kayak Cak Iwan nge-YouTube, gak ngerti kalau, oh YouTube tuh bisa diduitin ya ternyata. Iya, iya itu. Waduh, temen-temen apakah diundang, hah, diundang launching? Wah, udah kayak, rasanya udah kayak, wah udah kayak media-media besar nih rasanya. Itu sudah ada semacam kepuasan luar biasa. Betul, tujuh-tujuh. Jadi, temen-temen kalau memulis sesuatu, sudah otaknya duit, gak akan bisa. Dulu belum ya? Belum. Maksudnya, pertama kali tuh, sudah jangan mikir duit dulu. Setuju. Tapi, passion aja dulu. Nah, singkat cerita diundang, dan diundang itu, wah, saya disambut dengan, wah, luar biasa menurut saya. Iya, iya. Wah, Mas Iwan duduk, Mas Iwan. Iya. Woi. Itu langsung gini, garuk-garuk. Eh, dan aku kayak rojo, Cak. suruh makan, ya kan? Wah, langsung diinterview, gini-gini. Karena saat itu, saya punya bison. Yang masih ada nih? Ada nih, itu di kerudung. Yang masih ada di kerudung. Masih ada, itu legend. Makanya kita gak akan jual, karena gak ada harganya juga sih. Lebih mahal ceritanya? Lebih mahal ceritanya. Daripada harga moternya. Betul, betul. Nah, singkat cerita nih, Saadim. Singkat cerita, dari sana, udah dijamu luar biasa, kita review produk lah. Itu sesuatu hal yang, kerjaan yang tidak pernah kita rasakan sebagai pekerjaan. Karena kita fun, kan? Kita review produk, ini loh kelebihannya, ini yang kurang nih. Ini yang bikin ganteng nih. Nah, itu kita keluarkan, dan kita pulang. Pulang, biasalah ya, kita dikasih semacam goodie bag, sebagainya. Nah, singkat cerita, singkat cerita lagi nih, pulang, lempar goodie bag, mandi. Nah, pas dirapiin sama istri, dirapi-rapiin nih, oh, sama ibu mertua waktu itu. Sama ibu mertua nih. Tiba-tiba dipanggil, Loh, Lih, Iki onah aplopi loh. Amplop pertama. Iya, atau lu pertama. Ah, mosto bu, masa sih? Gak, ah, gak mungkin? Iya, Loh, kamu gak mau? Ada isinya loh, taknya gitu kan? Sehingga cerita itu gak percaya. Dan setelah saya lihat beneran itu, mata langsung hijau dan kaget. Nah, itu awal muasa, dimana kita langsung semangat. Langsung semangat? Semangat ya. Lebih semangat. Jadi artikel yang biasanya seminggu tiga kali, satu hari tiga kali. Wah, langsung tuh? Langsung tiga kali. Wih, luar biasa. Jadi disitulah kita akhirnya ya, pada perjalanannya memang membuat saya dipanggil terus sama bos. Karena di hotel kita menggunakan fasilitas komputer. Oh ini bikin blok? Bloknya dibikinnya di hotel dulu? Oh, di rumah. Tapi kan nggak mungkin selalu bisa. Oke. Dan pas istirahat jam 12, teman-teman sudah pada makan, saya ngetik dulu. Nah, itu perjuangan. Dedikasi loh? Dedikasi itu, beneran. Tapi saya fun. Tapi namanya sebuah lapangan pekerjaan, sebuah lingkungan itu selalu ada yang like and dislike. Betul. Ternyata diem-diem. Waktu itu saya alhamdulillah posisi sudah oke ya. Saya sudah punya staff dari 12-an. Dan ternyata staff saya menusuk saya. Wow. Di backstab. Ya. Jadi saya dilaporin. Pak Iwan, kalau jam 12 itu selalu ini, Bu. Ngetik-ngetik artikel, Bu. Ini-ini-ini. Singkat cerita saya dipanggil HRD. Panjang tuh, Cak, urusannya. Sampai akhirnya pada titik saya itu promosi saya dibatalkan. Waduh. Jadi, karena saya sudah nggak nyaman dengan tempat itu, akhirnya saya pindah. Tapi ini pindah dulu? Pindah. Oh enggak. Ini di tempat yang itu. Sudah lama. Saya sudah hampir 10 tahun di situ. Oke. Tapi saya, karena saya itu nggak bisa ditahan passion saya itu untuk ngetik ke pesetan. Karena ya itu tadi ya, ada lumayan lah ya. Ada iklan adsense dan sebagainya itu. Oh, itu udah di adsense kan? Ada. Blog itu, ya tapi nggak gede lah. Bisa buat jajan lah, sarannya kan. Tapi pikiran kita kan nggak hanya uang doang yang bikin waktu itu. Karena seneng aja gitu. Saya merasa dihargai sama banyak kenalan. Itu waduh, luar biasa itu. Kalau kemana-mana, Masih Wan ya, wah seneng, Paul. Oh, waktu itu udah gitu tuh? Udah, tapi belum banyak. Kalau YouTube tuh bikin bener-bener kelihatan muka dulu kan nggak ya. Biar disini cuma foto-foto. Nah, singkat cerita saya pindah lah ke hotel yang lain. Karena saya udah merasa nggak nyaman di situ. Tapi ternyata, namanya orang kerja itu memang begitu. Saya ada suatu titik di mana dikonteks sama salah satu pabrikan juga. Masih Wan, ini ada Lorenzo dan Rosi. Masih Wan, kita minta untuk interview. Bisa nggak? Wah! Iya, iyalah. Siapa yang nggak mau kan? Kayak begini, Cadim. Sedekat itu. Sekelas Rosi sama Lorenzo. Dia selebriti gitu kan. Tahun itu ya. Iya, itu tahun keemasannya mereka itu. Tahun keemasannya itu. Jadi, 2000 berapa itu ya? 2012 loh, kalau nggak saya. Saya nggak lupa ingat ya. Itu saya akhirnya menghadap sama Big Boss. Boss, bisa nggak saya minta cuti sehari aja? Oh, nggak bisa! Langsung gitu. Besok kita ada check-in-check-out sama-sama hotel nih ya. Iya, iya. Di Tamrin, hotel-tamrin. Ada salah satu. Ya, ada lah. Ada satu hotel lah. Panggil, saya nggak bisa. Ini besok kita bisa sebukin. Waduh, mati gue. Wah, ini pilih gitu. Semalam kan mau mikir tuh. Mikir pusing aku. Pada titiknya, saya take it or leave it. Nggak mungkin saya leave it. Langsung saya take it lah. Terus caranya gimana? Habis sudah dokter. Apapun demi ketemu Lorenzo dan Rossi. Ini spesial di channelnya Dendim. Mas belak-belakang ini beneran nih. Ini keburukannya keluar dari semua nih, Ca. Ini kalau bosnya sekarang tahu. Oh, dulu tuh kau bohongan ya sakitnya, Ca. Tapi ketahuan. Oh, akhirnya ketahuan? Ini saya cerita makanya nih. Namanya orang exciting, Ca. Dim. Saya ada fotonya, ya kan? Ada macem-macem lah yang bikin saya pribadi itu suatu pencapaian luar biasa. Nah, karena kenapa? Ini kan nggak jarang lah kita bisa kayak gitu. Pencapaian? Itu pencapaian kok. Aku juga waktu itu pernah diundang ketemu Markes gitu. Pencapaian? Pencapaian itu. Suatu hal yang memang membanggakan dan berkita-kita, beneran nggak? Dan saya akhirnya share di blog pertama, yang kedua di Facebook. Saya nggak temenan sama bos saya. Tapi sama anak-anak. Saya dilaporin lah. Bo ceritanya dilaporin, Ca. Mau nyawes, jangan medos tenang. Nah, dipanggil lah Ca. Wah, itu bener saya dicuci habis. Itu ngerasain sampai sekarang pun teringat. Saya sampai digini. Kamu jawab tamu apa? Siap. Saya... Bukan siap sih, sorry. Ini jadi kayak aneh. Ya, bu. Saya... Saya di situ, saya ngerasain gini. Saya ini kerja 12 tahun di hotel. Kok diginiin amat gitu ya? Jobdes kamu apa? Tangguh jawab kamu apa? Ini piye. Kok bocah teka ini jadinya itu? Itu emosi saya. Emosi dan akhir diskusi sama istri. Ini kayak nggak bisa nih begini ini. Harus memilih. Meninggalkan hotel atau meninggalkan blog. Waktu itu. Akhirnya istri mendukung. Yaudah mas, nawai itu bismillah tinggalkan hotel. Wah. Istri. Waktu itu udah punya anak? Sudah punya anak. Tapi sudah ada pemasukan. Yang tetap. Dari AdSense? Dari... Bukan. Dari ada kerjasama lah gitu. Oh oke, oke. Pokoknya bloknya sudah menghasilkan. Sudah menghasilkan lah. Itu waktu itu sudah. Tapi gambling. Kan ada kontra. Iya, iya. Tapi maksudku. Menurut saya bertanya. Maksudku waktu itu sudah menyamai dari hotel? Kira-kira. Sudah melebih. Oh, sudah melebih. Berarti makanya sudah. Yaudah bismillah bisa. Bismillah bisa. Walaupun kontra gak jelas nih. Nanti bisa aja. Pertanyaan dikat. Bismillah. Aku pesenku di sini. Aku senang motor. Masuk sih Gusti Allah. Setelahnya meremeh gitu kan. Dan ternyata Cadi. Alhamdulillah ya. Makanya orang itu selama kita berusaha. Selama kita rajin. Dedikasi. Iya kan. Tulus gitu intinya. Senang. Menyenangi dulu nih. Jangan kita follower ngikut-ngikut. Gak bisa begitu. Setuju. Jadi singkat cerita. Jedar. Alhamdulillah ternyata malah begini. Itu yang saya rasakan gitu ya. Jadi kisahnya. Full time. Full time ya kan. Jadi full time juga. Akhirnya sekarang pun kan. Kita juga gak hanya itu beberapa lah. Kita bisa kecil-kecilan lah. Yang bisa. Ya untuk menopang hidup kita. Yang makin berat ini. Gue beli merci putih. Bisa aja. Jadi gitu Cadi. Jadi perjuangannya memang caiwannya cukup. Ini ya. Bukan cuman dicacimaki netizen. Sampai dicacimaki bosnya ya. Itu kalau netizen sudah. Makan asam garam lah ya. Sudah dicuekin kasarannya. Tapi kalau sudah musuh sama bos. Itu mikirnya dalem itu. Berarti dari 2012 ya. 2012 ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. 10 tahunan lah. Berarti ngebloknya sebenarnya udah 12 tahun. Ngebloknya sendiri. Lebih lah ya. 13 ya. 13 hampir ya. 13 tahun. 13 tahun dan terus eksis loh. Susah loh. Iya. Dan itu dulu. Saya masih inget tuh. Dulu kan bener blok tuh begini nih. YouTube tuh gak didirikan aja. Ya itu tadi. Belum ada menghasilkan duit. Terus kemudian juga prospeknya kita. Inilah kelemahan saya. Jadi dulu masih inget tuh. Si siapa Ridwan. AutoNet kan dulu. AutoNet. Sement kontak tuh. Ketemu gitu. Ini Sopo. Kenal gak terlalu kenal gitu ya. Tapi memang kita harus akui. Si emasnya yang paling lucu itu ya. Yang kelaten itu memang. Dia panjang mikirnya. Hebat dia. Jadi singkat cerita. Waktu itu saya belum didirik YouTube. Dan akhirnya telat lah. Jadi temen-temen ada kayak temen-temen. Kayak Cak Dim gitu. Terus. Siapa? Apa pokoknya. Harap Jody. Itu yang bikin. Wah. Iki. Kok ketinggalan nih sesuai ini. Nah. Singkat cerita akhirnya yaudah. Aku coba YouTube-YouTube. Ya memang kayak ngedit-ngedit kan pusing ya. Belajar lagi lah. Belajar lagi. Karena kan sebenarnya passionnya Caiwan. Sebenarnya dinulis ya. Saya passionnya sebenarnya di motor. Oke. Either nulis tapi kalau jujur lebih enak buat video daripada nulis. Oh gitu? Yes. Nulis itu susah tadi. Karena kita nggak bisa ngulang kalimat. Loh. Tapi kan lebih gampang nulis ya pada video itu? Lebih gampang video. Sangat-sangat lebih gampang video. Mungkin karena gue orang video jadi gue bilangnya gampangan bikin video daripada nulisan. Ternyata memang gitu ya. Ya. Jadi kayak ngerasa. Jadi setelah saya YouTuber itu jujur ya. Nulis itu kayak males gitu. Mengerahkan otak gitu. Males gara-gara mengerahkan atau males gara-gara duitnya bajakan YouTube ini jangan-jangan ini? Ya bisa jadi video-video aja gitu. Tapi nggak sih. Memang kalau blog itu kan masih oke lah gitu ya. Tapi gini. Untuk membuat satu artikel itu kita nggak bisa kayak sembarangan. Dalam arti pengulangan kata itu nggak enak dibaca. Betul. Jadi itu yang bikin kita terus mikir gitu. Kalau yang YouTube kan nggak. Kalau kita ngomong tuh ngeplek aja udah nggak ada yang ini kan. Nggak akan. Nggak kan. Cuman memang effortnya lebih susah video. Karena editor yang ngedit. Produksi itu yang bikin lah. Kalau yang untuk eksklusi sih lebih senang video. Betul. Jadi dari sini kita belajar bahwa memang dari awal pertama kali ngeblok. Cah Iwan tuh memang sudah berkutar di dunia gosip. Permotoran ya. Ya. Itu tuh. Betul. Nah sekarang pertanyaannya nih. Ini pasti banyak yang nanya nih. Jangan-jangan Cah Iwan ini dibayar sama salah satu produk ini. Sampai tahu banyak banget insight-insightnya nih. Ini banyak ya teman-teman tuh yang sampai. Memang komennya rata-rata gitu. Wah ini Cah IWP kerja sama kali. Sama H, sama Y, sama K. Macem-macem lah gitu kan. Supaya buat gosip-gosip. Jadi gini teman-teman. Teman-teman harus tahu nih. Bahwa pabrikan itu nggak suka justru. Oh iya iya. Saya setuju. Pabrikan nggak suka. Jadi kalau sampai ada pikiran kayak gitu. Ya nggak salah. Karena pikirannya kok bisa setajam itu gitu ya. Tapi faktanya nggak. Gue gini guys. Ini mungkin disini nggak banyak yang tahu. Karena kita nggak pernah ngerekam bagian ini sih. Kalau saya jadi. Kita tuh sebenarnya sering ngobrol sama brand. Iya kan. Dan kita nanya. Aduh. Ya apa Pak? Dikin aja dulu. Entah. Banyak yang sebenarnya nggak tahu bahwa emang. Kita tuh sebenarnya sering nanya dengan brand. Nanti motornya apa? Nanti motornya apa? Tapi mereka tuh pasti punya. Jawaban-jawaban yang dikunci. Yang nggak bakal bisa ngasih tahu. Ada alasannya. Jadi RN di suatu produk itu memang. Very confidential lah. Bosonya. Karena kenapa? Mereka nggak mau itu nanti diendus sama kompetitor. Betul. Jadi kalau Iwan Baneran itu sebenarnya musuhnya. Pabrik-pabrik. Ini emang bener kok. Iwan Baneran. Cah Iwan ini tuh emang sepertinya dimusuhi. Bukan dimusuhi sih. Maksudnya kita sih hubungan baik. Maksudnya. Sebenarnya siapa bisa tahu gosip-gosip itu tuh brand tuh apa yang ngomong loh sama gue guys. Terus Cah Iwan tahu dari mana sih? Iya. Benar. Ini coba RN bisa dikasih tahu nggak Cah? Tahunya dari mana sih Cah sebenarnya? Wah ilmunya luntur nanti. Oh ilmunya bisa dikasih tahu ya? Tapi yang jelas gini Cah. Suatu produk itu ada ribuan komponen. Setuju. Nah kita akan mengharapkan sebuah terawangan itu akurat dari pabrikan itu namanya ngimpi. Betul. Setuju. Jadi kita harus cerdas di situ. Oke. Contoh. Iya kan? Nggak mungkin dong sebuah produk kayak gini suspensinya dibuat sendiri. Setuju. Kenapotnya dibuat sendiri. Nggak mungkin Cah. Pelek sendiri nggak mungkin. Nah disanalah kita mencari ya. Dengan ilmu kabutung nggak. Kita tembus gitu. Jadi ada rahasianya lah ya. Ada berbagai cara untuk mendapatkan gosip-gosip ini ya. Yes. Dan itu sama jangan salah ya. Kenapa kita kalau namanya terawangan itu belum tentu akurat. Karena sebenarnya kita itu seperti puzzle. Bukan bentuk kutul jangan salah. Iya iya iya. Puzzle gitu kan. Jadi puzzle itu berupa kode. Iya iya. Sama pusing nggak? Ini kodenya ini. Ini apa mikir? Itu tuh Cah. 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 Luar biasa. Jadi kalian tuh mungkin ada yang belum tahu tapi misalkan mobil Panjero gitu lah ya. Itu sebenarnya ketika masa development itu punya kode-kode yang sebenarnya hanya orang internalnya Mitsubishi yang tahu. Orang pabrik. Dan bahkan bukan orang sales gue rasa nggak tahu loh Cah. Belum tentu tahu. Itu orang dalam-dalam banget yang tahu. Iya betul. Cah Iwan apa yang tahu tuh gue pakai. Kok bisa sih? Itu luar biasa loh. Itu amaze banget loh gue tuh. Itu jadi. Iya melelahkan juga sih itu. Itu tapi itu bener-bener nyari Cah. Gimana ya? Bahasa nyari itu mungkin kayak terlalu lebah ya kalau nyari. Soalnya kalau nyari itu udah ada tujuan yang memang wah aku harus membongkar nih. Iya, iya, iya. Itu kayaknya terlalu menyeramkan sih menurut aku. Jadi kita bahasanya udah mengalir aja. Mengalir aja ya kan. Terus kita. Aku sendiri adalah orang yang memang sangat penasaran. Kalau produk rilis kelihatan nonggol muka biasa lah. Setuju. Nggak exciting. Tapi ketika sesuatu yang belum. Kalau setahun ke depan nih. Kita udah nerawang nih. Wah anjir ada nih. Ini kayaknya pas silinder. Kita udah hendus dua tahun sebelumnya. Dua tahun sebelumnya. Iya, iya, iya. Sampai banyak ngomong. Ah, Cah IWP mah bullshit. Mana pas silinder Ninja. Ninja nggak ada nih gitu kan. Karena Ninja sempet Kawasaki ngerilis yang dua silinder lagi setelah itu kan. Kita cuma mikir. Wah ini jangan-jangan kita salah nih gitu. Sempat juga. Tapi indikasi kekuatan pas silindernya itu tetap kuat gitu kan. Dan akhirnya terbukti jatuh 25R. Tapi waktu itu Kawasaki nggak apa-apa tuh? Di terawang-terawang gitu. Pejabat Kawasaki gini. Wah, Mas IWP kok tau aja ya. Kenapa lagi gitu? Bingung nih. Karena gini ya, kalau mungkin Kawasaki kalau kita bandingkan dengan sekelas Honda itu kan kecil pabrikan. Iya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika big company itu biasanya ternyata itu lebih ketat. Jadi ada ringnya. Ring satu, ring dua. Nah, sama nggak tau ya, ada suatu momen di mana saya sempet gitu ya. Saya sempet itu sampai dipanggil. Oh ya? Yes, karena kenapa? Ini kode yang tau adalah ring satu. Wah, ngeri. Iya, jadi. Jadi, jadi. Jadi, saya sempet, wah, aduh, saya juga takut ini masalahnya. Sampai dipanggil, sampai ada sebuah omongan, ini kalau kita bawa ke berwajib gimana? Sampai ada begitu. Wih. Yes. Sampai kayak gitu. Ngeri banget. Iya, ini ancaman yang halus mungkin ya, tapi mungkin nggak ngomong seperti itu, tapi arahnya begitu. Iya, iya. Saya bilang, saya pasang badan. Saya pasang badan. Karena ketika saya nanti mention sesuatu, itu berarti nafkah orang itu akan yang kena gitu loh. Tapi yang jelas, itu bukan ring satu. Oke. Itulah kenapa, makanya kita jangan pernah mengharapkan dari pabrikan. Nggak mungkin, Ngempi. Nggak mungkin. Jadi kalau, jadi gini, kenapa sampai dipanggil? Karena si big bossnya itu berpikir bahwa ada mengkhianat di dalam. Di dalam. Jadi sampai benar-benar, gara-gara Iwan Banaran tuh. Wih, ngeri. Wah, ngeri itu. Makanya sekarang kalau kita lihat, kita lihat sikonnya. Maksudnya sikonnya gini. Kalau high confidential yang kita pikir agak mengerikan, kita nggak masuk. Oh akhirnya, setelah kejadian itu, Aris Kak sudah belajar. Dan kita pun nggak ngomong bocoran. Never say bocoran. Tapi kita bilangnya terawangan. Kalau ditanya, loh Cahibet tahu, loh ini benar ya? Itu lagi sebenarnya yang aku mau tanya nih, Cah Iwan. Cah Iwan tuh dapet dari mana sih? Bahasa-bahasa, bahasa-bahasa gimmicknya ini loh yang kayak jurus apa, bahasa ini. Itu tuh dapet dari mana? Apakah karena dulu, misalkan nih, apakah dulu baca buku cerita apa dari ke bawah sampai sekarang atau gimana, Cah? Jadi, Cah Diem, kita itu era kan era analog. Setuju. Era analog, era yang merasakan bagaimana excitingnya mendengarkan Sandiwara Radio. Tahun 80-an, ya pasti belum ada bersama-sama. Tahun 80-an itu terkenal sepuh waktu itu. Wah, itu kalau sampai tahu buka-buka deh. Kita itu, Cah Diem, ada gempa pun nggak akan geser dari radio. Kasarnya itu, saking excitingnya. Nah, itulah kenapa kita tahu namanya Inmu Lampah Lumpuh. Wih, ternyata terjawab. Ini pertanyaan yang gue simpan dari semalam. Iya. Gue mau tidur, besok ketemu Cah Ewan, nanya ini ah. Ternyata dari Sandiwara Radio. Sandiwara Radio. Jadi itu sumber inspirasi itu ya? Sumber inspirasi. Jadi memang kan lucu kan? Jadinya kan juga orang, wih, apalah ini? Terawangan, terawangan. Yaudah, kita kan menerawang. Keren. Jadi kata-kata yang aneh hari ini, saat ini mungkin aneh, tapi dulu kita, wah, sudah biasa. Keren, keren. Jadi memang inspirasi itu datangnya bisa dari mana saja ya? Betul. Bahkan dari 30-40 tahun yang lalu, Sandiwara Radio itu masih terngiang sampai sekarang. Terngiang, Cah Gim. Bagaimana nggak namanya baterai? Dulu kan baterai 5 tuh, gede-gede tuh. Itu habis tuh sampai kita jemur di matahari. Masa? Iya. Saking duitnya nggak ada kan zaman dulu ya? Di tulung agung. Di tulung agung. Itu sampai nggak mau kelewatan Sandiwara Radio, gimana caranya nih? Baterai megap-megap nih, udah, jemur. Ngerasain itu. Kalau misalkan Cah Yon bisa ketemu pengisi suara Sandiwara Radio dulu, mau ngomong apa, Cah? Sekarang udah tua kali ya. Yang akhirnya bisa sampai mengisi pirasi sekarang. Ya kalau ketemu ya maturnon aja sih kali ya. Tapi udah tua-tua, jadi kayaknya sekarang udah... Masih ingat nama-namanya? Oh ingat dong, Ferry Fadli itu dulu kan. Eli Irmawati, Mantili dulu kan. Ferry Fadli pengisi berama kumbara. Wuhh. Itu bener-bener... Nancep di dalam tuh, bener-bener tuh. Sampai sekarang akhirnya menjadi bahasa-bahasa gosip permotoran. Emang Cah Yon ini kalau udah masa ngomongin gosip, itu sekarang bahkan mungkin udah informasi dateng sendiri ke Cah Yon kali ya? Insya Allah begitu. Iya kan? Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Spice shot, spice shot, moto. Spice shot, spice shot. Iya kan? Pokoknya sampai perhatikan aja nanti. Makanya ya, harus puluh kita aja. Ujung-ujungnya. Kemarin terawangan yang belum jebol itu adalah ZX-4 ya? Yes, ZX-4. ZX-4 ini karena dikembangkan langsung di Jepang ya. Oh gitu. Agak susahnya di situ. Jadi agak susah kita jadi ngomongin terawangan lagi. Tapi ini sebuah terawangan yang belum jebol. Karena kemarin dikira mau jebol ternyata bukan ya? Ternyata bukan. Mungkin masih terbaru. Ternyata tahun depan sampai tunggu ada empat lah minimal untuk Yamaha. Itu kira-kira ini terawangan. Bener gaknya kita gak tahu. Yang terawangan kan? Terawangan. Terawangan itu kan analisa. Belum tentu benar. Betul. Dapetnya dari mana bisa jadi ternyata semedi di gua mana, gunung mana. Mengerahkan ilmu kabutunggal, menyusuk kemana-mana ya kan? Jadi siapa tahu belum tentu benar lah ya. Belum tentu benar. Tapi emang ini nih, Cah Iwan ini tuh sebenarnya sebuah gimmick yang terplanning apa enggak? Oh kalau planning enggak. Oh enggak sih. Justru saya tuh membuat sesuatu itu enggak pernah terplanning. Makanya sempat ketemu sama teman-teman yang punya mungkin intelijensi lebih itu ya. Cah Iwan harus ada konsepnya ini. Oh boi. Semua spontanitas. Semua spontanitas. Tapi ternyata buat Cah Iwan works out teman-teman. Alhamdulillah sih. Ini kalau menurut gua ini sebenarnya adalah sebuah gimmick yang berhasil. Contoh kalau kayak ada Omobi kan pakai topeng. Cah Iwan ini gimmicknya adalah bahasa-bahasa sandiwara radio tadi tuh. Itu really works out loh teman-teman. Alhamdulillah kalau dianggap work out. Itu beneran orang setidak bisa sih pakai bahasa-bahasa lain gitu kan. Oke. Tapi jadi tidak excited ya enggak? Iya ya memang. Dibikin excited sama Cah Iwan pakai bahasa radio itu. Ya memang katakan dari teman-teman sih apa ya. Bahasa saya itu kadang-kadang aneh. Kadang-kadang saya juga enggak ngerti. Contohnya Jos Gandos. Kalau Jos Gandos itu dari mana sih Cah? Jos Gandos. Ya itu kayaknya ada pernah ngomong deh. Tapi dimana aku enggak tahu tuh. Tapi kayaknya orang Tulau Agung juga enggak pakai Jos Gandos. Iya enggak ada Jos Gandos. Pokoknya Jos Gandos ngobos enak-enak-enak gitu. Ilmu jengking, lumah murab, drosor. Itu juga aku juga bingung. Kadang-kadang tuh bahasa Jawa aku campur-campur aja. Memang terkadang bahasa Jawanya kayak. Cah Iwan ini bahasa Jawanya gimana sih kok? Dicampur ya A sama B. Yang biasanya enggak pernah berhubungan. Dicampur diapain. Iya. Tapi emang kalau ngomongin gosip motor itu sungguh-sungguh seru sekali. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Cah Iwan ini digaji sama brand salah ya? Salah. Kalau untuk gosip-gosip ya enggak ada begitu. Gak ada ya? Kita semuanya justru aduh ya begini nih. Kita spy lah. Spy gitu ya. Nah Cah ke depannya Iwan Banaran Blok atau IWB mau diapain Cah? Pertanyaan sampelnya harusnya dari kemarin nanya. Iya, iya. Biar disiapin dulu ya. Biar disiapin deh. Mau kemana ini ya sebenarnya sih belum ada. Sekali lagi gak pernah ada planning. Cuman memang seharusnya ada apa sih geberakan. Nah sekarang komen aja lah teman-teman kira-kira. Kira-kira emang banannya mau diapain. Mungkin kalian ada saran. Yang pasti jangan menghilangkan gosip-gosipnya itu. Wah itu menarik ya Cah Iwan. Loh itu memang, kalau menurutku ya Cah, itu sebuah produk Cah Iwan yang berhasil sekali. Oh oke. Siap. Kalau menurutku itu sukses sekali loh. Amin, amin. Kalau aku bikin kayak gitu mungkin gak akan ada yang nonton. Tapi Cah Iwan itu kan dari 2009. Iya 2009. Memang kita. Usaha kerasnya udah 20 tahun. Sebelum ada YouTube, itu Iwan Banan tuh memang posisinya di situ sih. Ya itu. Cuma sekarang transisi aja ke YouTube. Jadi kalau kalian bilang orang bikin YouTube tuh gampang, butuh setahun dua tahun, salah besar guys. Butuh 20 tahun sampai akhirnya brandingnya bisa nempet dan sukses sekali. Iya lama sih Cah Dima. Lama tapi membuahkan hasil kan. Alhamdulillah sih. Gak ada yang instan. Berkat sampen-sampen yang mendukung. Gak ada yang instan deh dia ini. Gak ada. Instan mie aja ya. Betul. Kalaupun instan, yang ditakutkan adalah nanti kalau instan, perginya juga instan. Iya betul. Sedangkan Cah Iwan sudah 20 tahun. 20 tahun eksistensi ya. 20 tahun loh? Eh 10 tahun. Uyih ya hampir ya. Ya 11, 13, 13, 13. Iya 13 tahun. 13 tahun eksistensi, susah loh itu. Berat. Contoh ya. Konsistensi ya. Kadang-kadang saya ngeliat keyboard tuh mau muntahan kadang. Ya karena kan masih, kalau sampai ada tim nih. Saya kan kebayangkan masih single fighter gitu ya. Jadi semuanya sendiri. Kadang-kadang ada ngerasa gitu ya. Tapi ya pernah sih, pakai tim, titik dimana kita kok ngeditnya kok gini ya ada pernah. Ada yang bener bagus, gak bisa setiap hari gitu. Yaudah. Pusing. Pusing. Makanya kita udah lah, kita lakuin sendiri kalau bisa. Kenapa enggak gitu. Keren, keren. Cah Iwan ini emang sumber inspirasi teman-teman. Amin. Satu hal yang mesti kalian pelajari adalah bahwa gak ada yang instan. Cah Iwan butuh. Bukan butuh. Akhirnya menuai hasilnya setelah bertahun-tahun konsisten. Dan hasilnya luar biasa. Amin. Ya Allah doain aku mau nyari. Karena disini banyak yang bilang kayak, Ah bikin Youtube motor aja, bikin ini motor aja, bikin Youtube tentang apa-apa. Bilang gampang kok. Gampang kok gitu. Padahal sebenarnya tidak semudah itu loh. Biasanya gampang, ilangnya juga gampang sih. Nah itu dia. Bener-bener. Karena yang kalian mau adalah bikinnya gampang, bertahannya lama sekali. Itu yang susah. Nah itu yang susah. Ini masih teman-teman konsistensi. Terasain kan hasilnya sekarang ini terasa ya. Betul. Tapi untuk dunia vlogger, Cak Dim itu salah satu inspirasi kita loh. Oh Allah. Beneran loh. Sunpen itu termasuk yang bambahnya loh itu. Ya kan kita belum ini. Ya, 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 seri-seri. Masih mudahin aku kok. Jangan dibanggil mba dong. Masih zaman Sunpen itu, apa namanya, belum ada mukanya, belum kelihatan ya. Pakai BMW ya. Iya. Sering banget gitu. Makanya, wih, ini sopoh ini gitu kan. Emang bener. Sunpen inspirasi kita juga. Just tenang lah. Nah, sekarang kita ngebahas modifan motor gimana? Boleh. Ini ya? Iya. Ini hasil terawangan. Dua tahun, kita cek terawangannya yang bener, yang mana, yang enggak bener, yang mana. Kita bandingin yuk. Iya, iya. Iya, iya. Kalau biasanya di sisi terakhir ngabers adalah ngebahas modifan. Sekarang kita ngetes terawangan Cah Iwan dan hasil akhir produknya gimana, Cik boleh nggak? Ini kakaknya dua tahun nih terawangan. ZX25M. Betul. Motor yang legendaris lah sekarang ya. Betul. Motor yang gue juga suka, punya juga di rumah. Excited banget dengan motor ini. Coba, Cak. Kalau gini, kalau terawangan kita dulu memang jujur ya, yang paling meleset gitu ya. Bukan meleset, paling meleset bukan sih. Karena kita kan nggak pastikan seperti ini. Tapi yang sedikit membuat kita tuh, oh kok gini ya, gitu ya. Itu di area depan. Oke. Nah, jadi area depan sini, kita nggak menyangka bahwa headlampnya itu sebesar ini. Oke. Karena ada terawangan sebelumnya dari render-render gitu ya, itu tipis. Oke. Nah, ini tipis ya. Tipis, naik ke atas gitu ya. Tapi ternyata setelah rilis kan bentuknya mukanya kayak dua silinder. Iya, iya, iya. Iya, iya. Betul nggak? Iya, tapi bedanya ini ada airscope. Ini ada airscope. Airscope itu sudah kita tebak sih. Itu masuk terawangan. Sudah kita tebak. Karena airscope itu dibutuhkan pada saat untuk mengayat performa. Oke. Ya, logis ketika 4 silinder, butuh asupannya lebih untuk angin. Dan itu sudah kita prediksi ada. Cuman ini nih, yang mungkin ya. Agak, oh kok gitu sih? Itu awalnya. Itu awalnya gitu? Ada itu. Karena render-rendernya itu tipis. Jadi kita buat tuh kayak semacam panigali waktu itu. Prediksi kita. Prediksi ya. Ternyata seperti itu faktanya. Oke. Terus apa lagi? Nah, kemudian juga dari sisi pengereman. Oh, dulu dikaren dual disc brake ya? Dual disc brake. Tapi ternyata ninja, eh ninja lagi, Kawasaki maksudnya. Kawasaki menurutkan yang satu disc brake. Ada dua sih. Waktu itu kita tanya ya, kenapa single disc brake. Yang pertama, dengan single disc brake itu sudah sangat cukup dengan powernya. Jadi untuk mengerem itu sudah sangat cukup. Yang kedua adalah dari sisi penekanan bobot. Karena dengan dua, komponen itu akan memberikan bobot yang lebih. Lebih berat. Yang ketiga ya, menekan kos. Betul. Gak bisa lebih mahal. Gak bisa lebih mahal. Karena kalau kita lihat sebenarnya PLX ZX25 ini, sebenarnya udah kayak semacam disiapin lubang di sebelah sana kan? Yes. Betul. Iya kan? Kalau kalian lihat di sisi sebelah sini. Ini sebenarnya udah kayak disiapin lubang nih. Tinggal dibor doang. Tinggal dibor. Cuman gak jadi. Saman jeli ya, ternyata. Belah jadi jadi caiwan. Gak bisa. Terus apa lagi? Apa lagi? Nah itu, kalau lain-lainnya memang dari pertama, kita sudah prediksi bahwa Kawasaki. Always Kawasaki. Ninja gak pernah pakai cover untuk tangki. Bener gak? Dan prediksi kita jebol disini. Ini tetep titang. Oh iya ya, gue baru sadar. Baru sadar kan? Always. Oh iya ya. Kawasaki punya ini sendiri, filosofi sendiri. Ini gak mau. Oh iya, gue gak sadar loh. Baru sadar juga. Iya ya. Kayak GSX gitu ya? Pasti ada. Ada itu nyangan, embel-embel dikit kan. Iya ya ya. Lalu di tang gitu ya. CBR juga ya? CBR juga. Karena 250cc semuanya pakai cover rata-rata. Hanya Kawasaki Ninja yang gak. Wow. Ya itu ilmu yang didapatkan berpuluh-puluh tahun tuh. Berpuluh-puluh tahun. Terus apalah gitu? Iya. Waktu itu mesin di terawangannya gimana? Kalau mesin, kita memang waktu itu yakin memang 4 silinder. Cuma untuk power kita gak nyangka sih. Segede ini gak nyangka. Oh tadinya terawangannya di bawah? Kita terawangannya 45an lah gitu ya. Karena saat itu kan rata-rata motor 250 itu di bawah 40 PS. Iya. Iya kan? Terbaik pun diisi Ninja 250 di 39 PS. Waktu itu ya? Waktu itu ya. Sekarang diisi CBR kan? Sekarang diisi CBR dengan 42 PS kan. Ini juga gila tuh ya, onda ya. Kita tuh kaget loh. Komponen 2 tinggi sih. Tinggi untuk kekurangan 2 silinder. Nah, balik lagi ke ini. Nah, ini ternyata nyaris kalau gak salah 50an kan? Kalau gak salah ya? Ini? Kalau gak salah 50 atau 51? 50. Kalau rem airnya gak aktif. 50an lah. Tapi kalau aktif 51, 52, 51 deh gak masalah. Paling 51 deh. Kalau lupa ingat deh. Dan itu suatu ya rehan yang oke banget ya. Teman-teman juga, CWP ini kenceng suaranya doang. Masuk kenceng suaranya, masih di situ aja motor. Ya ini udah 50 cc bagaimana? Pastinya plus minus. Kalau motor di 50 cc pas selinder itu enaknya adalah buat harian. Dan juga kelebihannya engine suhunya gak terlalu panas. Kalau pikirnya kenceng ya 600 lah. Atau 1000 lah gak? Ya kan netizen kan memang berkomentar aja. Ya berkomentar biasa. Ya biasa, sudah biasa. Betul, betul. Terus abis itu terawangan waktu itu apa lagi itu? Nah kemudian juga dari sisi pelek, kita sih agak gak nyangka juga sih peleknya ternyata menggunakan model yang kita katakan sangat mirip dengan yang dua silinder. Oke. Jadi kita mikirnya dulu dibedakan gitu ya. Terus juga mungkin dari belakangnya itu bisa lebih besar lagi kaki-kakinya. Tapi ya itu tadi, mungkin satu paket sudah dihitung. Sehingga motor ini kan dikatakan agile, enak gitu ya. Kalau desain memang kita berharap dulu ya. Belakangnya juga gak seperti ini. Kadangnya terlalu mirip ya sama yang dua silinder. Dua silinder. Kalau kita ngomongin yang jatik 10, oke lah. Tapi kadang-kadang kita kayak rancu sama dua silindernya. Setuju. Jadi kastanya itu jadi kayak ketarik ke bawah ya, bukan ke atas gitu. Iya, iya, iya. Tapi untunglah sekarang kan yang baru sudah keren ya. Nah yang baru tuh sempat di terawang gak tuh? Yang baru gila itu. Itu lolos itu. Oh, pernah kelolosan. Iya, kelolosan ini. Itu kelolosan tuh? Kelolosan yang itu. Itu kelolosannya, jadi tahunnya last minute gini. Karena pada saat itu, perhatian saya ya itu ke Honda kemarin itu. Oh, yang CBR. Yang CBR, yang Vario 125. Gak terlalu memperhatikan yang hijau. Dan diem-diem dia underground deh ternyata. Emang cukup diem-diem sih? Gak karena lebih ke arah, gak nyangka akan ada facelift? Gak nyangka ada facelift. Karena ya umurnya kan masih baru. Masih baru. Ternyata ini ya itu tadi, added value ya. Kayak semacam itu tadi. Simpometer sebagainya. Ready mode gitu-gitu. Jadi itu memang di Jepang. Sekali lagi dikembangkan di Jepang. Langsung di Jepang. Makanya kalau saya mau nanya, CBR kok gak ngerti perintilannya gak? Kita temukan masalahnya. Jadi buat pabrikan-pabrikan, kalau gak mau di terawang sama IWB, bikinnya di luar negeri, di Jepang ya? Jepang. Kalau Malaysia mungkin masih bisa bahasanya sama-sama ya? Tapi jangan salah. Vietnam kita tetap bisa. Wih, ngeri. Sandinya ada di Vietnam. Terawangannya sampai negeri sebrang loh. Oh iya dong. Sampai pulau sebrang, teman-teman. Ini jinnya kuat sekali. Cak Nguyen. Di sana ada Cak Nguyen. Di sana ada Cak Nguyen. Cak Nguyen dia. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, gila. Jadi ini next terawangan apa nih? Next terawangan yang jelas ini JTX-4R. Ya. Itu nanti tahun depan kita lihat aja. Ini kan bukan terawangan sih. Kalau terawangan kan gini. Masalahnya pengembangannya itu di Jepang. Ini jadi problem. Tapi isu yang berkembang di Jepang pun. Itu JTX-4R sangat kuat. Oke. Itu untuk pasar Eropa nanti. Oke. Kalau perbedaannya sangat mirip nantinya. Dimensinya mungkin sangat mirip pula. Basisnya sama. NG-nya sama. Frame-nya sama. Pengeremannya yang mungkin kita agak rancu. Bisa aja dual disc. Karena 400. Bisa saja ya. Tapi yang jelas nanti kenapotnya sama yang sekarang. Gede begitu. Karena Euronya. Apa? Euro 5. Kemudian juga sudah full digital. Akan tetapi. NG-nya hanya di upping aja. Menjadi CC-nya gede. Oke. Terawangan berikutnya. Terawangan berikutnya. Kalau dari merek yang lain, terawangannya apa lagi? Merek yang lain kan tadi sudah. Saya share tadi ya. Yang Gerbutala. Iya. Kemarin kita sudah bahas tuh. Ada 4 lah minimal ya. Perlu dikasih tau itu. Oh nggak usah ya. Biar kisi-kisi aja. Biar kisi-kisi yang jelas. Sama yang mungkin menunggu Maxi. Maxi yang 155. VVA. Cukup sama aja. Cukup sama aja. Cukup sama aja. Oh yang itu ya? Yang itu ya. Cuman ada yang itu soalnya. Sama siapa aja tahun depan. Karena kayaknya ya. Terawangannya mengarah ke sana. Terus sama saman tunggu yang model ala Fazio. Tapi bukan Fazio nanti. Ini lebih keren. Gila. Angkat banget nih soalnya sih. Ini adalah classy family namanya. Jadi nanti Fazio tuh ada temennya. Kan benggempur Indonesia. Untuk menggoyang scoopy. Bahasanya. Terus. Terus apa lagi? Sama X-Max yang baru. Ya itu sudah juga progress. Itu bisa kelihatan lah. Karena udah lama kan. Sudah lama. Dan juga specialnya sudah ada di Eropa. Terus yang terakhir. Terindikasi adanya engine. Yang sangat mirip dengan Frigo. Oke. Tapi. Untuknya nanti beda. Nah kalau terawangan motor listrik gimana? Wah ini. Motor listrik ini mati kutu sama kamu nanya. Belum ada insidernya. Karena listrik ini. Butuh apa Cak ya? Butuh kita tuh. Semedinetapan yang lebih dalam lagi. Jimatnya beda. Jimatnya beda. Jimatnya gak tembus ya? Gak tembus. Ke dunia listrik ini gak tembus. Karena gak ada transmisinya. Gak ada kenapotnya. Saya ingin tapi kemana nih? Jadi ilmunya harus belajar lagi teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan disini. Ada yang punya ilmu terawangan ke motor listrik. Mungkin harus bersaing dengan Caiwan ya? Iya. Pokoknya kalau kalian mau beli motor. Jangan baca Caiwan guys. Tahu gak kenapa Cak? Gak jadi beli. Betul. Gak jadi beli. Karena Caiwan gak ngasih tau. Tahun depan ada yang baru. Ngapain kamu beli sekarang? Bener-bener. Bener-bener sih. Kadang-kadang diprotes juga. Cak IWP saya ngikutin sampe. Jadi gak jadi beli nih katanya. Sebenarnya jadinya belinya besok-besok. Tahun depan lagi, tahun depan lagi. Pas itu yang keluar. Bro serasang beberapa hari. Tiba-tiba Caiwan. Nah ini gosipnya tahun depan udah ada ini lagi nih. Gak jadi beli lagi guys. Caiwan ini maturnumun sangat wajibnya. Sami-sami Cak Din. Sudah boleh mampir. Siap. Ngobrol panjang akhirnya. Tengan senang hati. Pertanyaanku terjawab. Bahasanya dapet dari mana. Kalian jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow Caiwan. Ya kan. Banyak banget informasi yang. Cuman Caiwan yang punya. Beneran cuman Caiwan yang punya. Amin amin amin. Amin. Jangan lupa di like. Jangan lupa subscribe. Saya Cefi Jalan. See you next video guys. Bye bye. Bye bye.